Halo halo semuanya para teman-teman YouTube Senang sekali saya kembali lagi dalam video kali ini Ya seperti biasa kita akan membahas tutorial mengenai Android Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mereview jam bicara atau city time Di video berikutnya kita akan membahas juga mengenai Pembaca layar yaitu Eloquence Nah kita akan mereview aplikasinya Bagi yang belum mengerti mari simak video ini sampai selesai Sebenarnya banyak sih yang sudah mereview di beberapa channel Tapi ya pasalannya saya menambah ini sedikit Dan juga ingin apa namanya Ingin memperjelasin lebih banyak lagi tentang aplikasi Eloquence Oke seperti apa itu videonya Tapi sebelum dilanjut Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe atau tombol berlangganan Dan aktif lonceng notifikasinya dari sekalian hingga semua Untuk mendapatkan update terbaru dari video ini Oke seperti yang dibahas sebelumnya Langsung saja kita mulai Kita cari Eloquence Untuk mencarinya itu Kita tidak perlu mencari aplikasinya Langsung saja kita beralih ke menu konteks global yang Sudah dibuat ya Kita swipe ke atas Eh ke atas ke bawah Lalu ke kanan Seperti ini Nah ini Kita cari nanti disini Setelan text to speech Nah ini Setelan text to speech Kita masuk ke sini Nah disini kita bisa memilih Pembaca layar mana yang kita suka Seperti ini Ada disini Samsung text to speech Mesin Google Nah kita cari Eloquence Nah ini Eloquence Oke kita terlebih dahulu masuk ke Eloquence Kita okekan aja Loh Bentar-bentar Bentar-bentar ya Ini Nih 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 Nah ini sudah masuk ke Eloquence Lalu kita cari nanti disini Pengaturan untuk mesin TTS Nah ini Ganggu aja ini lagi rekaman Kita cari disini Ya tunggu-tunggu Nah kita masuk ke pengaturan TTS Nah ini ada bahasa Bisa kita pilih Bahasa Inggris Amerika Serikat Dan yang lainnya Kalau saya sih Ya bahasa Inggris Karena kebetulan Si Eloquence ini Bahasa Inggris ya Kita Lewatin Nah ini pengaturan untuk Eti Eloquence Ya kita masuk Nah disini ada Pengaturan voice Nah ini ada voice profile Disini kita bisa Mengganti suara yang kita inginkan ya Disini kita coba masuk Disini ada read Nah read ini Suaranya seperti ini ya Seperti Bicara sekarang ini Disini ada shelly Kalau shelly ini suara wanita ya Coba kita masuk sebentar Coba kita masuk sebentar Ini kan suara wanita dia Nah Nah kalau ini adalah roko Suaranya ini seperti ngebas ya Nah ini Nah itu ngebas sedia kan Ini terserah teman-teman deh Mau pilih yang mana Kalau saya sih yang default ini aja Ya yang biasa gitu Karena tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Nah ini adalah pengaturan feeds Feeds ini Sepertinya Mengatur tinggi nada ya Coba Iya Ini adalah mengatur Mengatur nada Mengatur nada Bisa kita tinggikan Bisa kita rendahkan juga Kalau saya sih Pilih normal aja Seperti ini Supaya tidak terlalu Apa Tapi tergantung teman-teman sih Mau yang mana Gitu Oke kita lanjut lagi Disini kita akan menjelasin satu-satu Eh bukan satu-satu ya Karena nanti kalau satu-satu Kepanjangan Durasinya Nah ini adalah Ini Feeds rates Ini seperti Mengatur kecepatan bicara Seperti ini Seperti ini contohnya Nah itu Nah kita bisa atur disini Secepat mana dia berbicara gitu ya Kalau saya simpili yang 25% Nah Eh jangan kekelembatan Oke Nah begini aja Tapi dengan teman-teman sih Mana yang mau Diatur Ini adalah Ini adalah Yang uturan volume Disini kita bisa mengatur volume Mau keras ataupun pelan ya Disini ada volume gitu Ini saya kurang tahu Ini fiturnya nih Gitu Karena ya Itulah Nah ini adalah sampling rate Disini kita bisa Mengedit suaranya Seperti Suaranya menjadi bersih ya Gitu Coba kita masuk sebentar Ini adalah 11 kHz Ada 16 kHz Coba kita masuk ke sini Nah ini lebih bersih suaranya kan Bisa dengar teman-teman Nah ini lebih jernih Lebih jernih teman-teman suaranya Gitu Tapi tergantung teman-teman sih Mau yang mana gitu Iya Demikianlah tadi Tutorial singkat mengenai Eloquence Ya Mungkin teman-teman ada yang belum paham Fitur-fitur yang di dalam Aplikasi ini gitu Tapi saya hanya Mereview ulang Dan hanya menjelaskan Atau menampai sedikit Tidak bermaksud untuk Apa namanya Pelagiat ya Gitu Karena Saya hanya membantu teman-teman Oke terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya